Sebagai salah satu brand tertua di dunia bulu tangkis, Yonex bisa dikatakan sukses dalam melahirkan kembali raket legend mereka dengan seri AXABER 11 Pro. Segudang teknologi terbaru pun langsung diaplikasikan di raket ini hingga membuatnya laris manis di kalangan badminton lovers Indonesia. Menariknya, Izuno yang udah terkenal juga dengan teknologi terbarunya dan balutan finishing yang indah di raketnya. Mencoba memberikan opsi dengan mengeluarkan raket XCST05 dengan teknologi yang gak kalah dan pastinya harga yang lebih murah. Lantas, kira-kira seberapa jauhkah XCST05 ini berani menantang AXABER 11 Pro? Bersama saya, Salasabila Putri, inilah Magista 8. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu nih guys, kalau sebagian besar isi dari konten ini adalah pendapat pribadi aku dan gak ada maksud menjatuhkan brand yang nanti bakalan aku sebut di sepanjang video ini. Karena, kalau beli jujur aja nih, menurut aku, lawan yang sebanding sama AXABER 11 Pro ini, ya Mizuno JPX Deserve Edition, di mana dengan harga yang sama, sekitar 2,6 sampai 2,7 jutaan, itu yang satu dapat teknologi terbaru, sedangkan yang satunya dapat benefit terbaik, mulai dari tas, senar, hingga grip buat main. Ya, meskipun AXABER 11 Pro ini dengan XCST05 memiliki spesifikasi raket yang hampir sama, seperti berat 4U, balance point head heavy, terus tingkat kelenturannya juga sama-sama stiff, tapi harga kedua raket ini tuh udah beda ya guys. AXABER 11 Pro ini kemarin kita dapat udah sama diskon, jadi 2,3 juta, plus tas kecil dengan senar BG66 Ultimax. Sedangkan XCST05 ini sendiri, dia akan dibanderol di harga 1,19 juta, dengan sebuah tas kain has Mizuno, tapi belum termasuk senar. Jadi, ibarat tuh yang satu ini mobil Innova, tapi yang satunya lagi tuh Avanza Veloz, tapi yang seri tertinggi. Secara kan AXABER ini udah dipakai sama pemain profesional, kayak subsidi-nya Taira Tanachai, yang kalian udah tau sendirilah, kalau dia ini pemain Mixed Double nomor 1 di dunia. Sedangkan yang XCST05 ini sendiri, sampai video ini dipublish, belum ada informasi tentang siapa yang menjadi argot-nya di lapangan. Nah, maka dari itu, dengan rentang perbedaan kelas dan harga yang sekitar 400 ribuan, kira-kira seberapa jauhkah perbedaan AXABER 11 Pro dan XCST05? Kita mulai dari sisi framenya dulu ya guys. Di sini AXABER 11 Pro ini menggunakan jenis frame isometrik, yang memiliki kombinasi lekukan pada frame, hanya di bagian atas dan bawah. Sedangkan di bagian tengahnya tuh unik banget gitu loh guys. Hal ini diklaim Yonex, dapat memperluas fit spot dan menambah kontrol di raket ini. Sedangkan yang XCST05 ini, dia nggak mau kalah ya guys. Sama-sama memiliki bentuk frame isometrik, di sini XCST05 masih mengandalkan aerobox frame dengan lekukan yang menyeluruh di bagian sisi frame raket. Mulai dari bagian atas sampai bawah, yang mereka klaim mampu menambah kontrol dalam bermain di lapangan. Teknologi lainnya di kedua frame raket ini adalah untuk AXABER 11 Pro, dia menggunakan kontrol assist bumper di bagian atas frame yang dilengkapi dengan teknologi T-Anchor untuk menambah power bermain di lapangan. Dan untuk XCST05 sendiri, meskipun belum menggunakan gromber menyambung di bagian atas framenya, tapi udah dilengkapi dengan teknologi titanium T-Join yang emang udah teruji kemampuannya di seri XCST sebelumnya maupun di raket Mizuno lainnya. Untuk bahannya sendiri, Yonex AXABER 11 Pro ini menggunakan Super HM Graphite yang dilengkapi dengan Ultra PE Fiber yang membuat AXABER 11 Pro ini memiliki shaft dan hambatan udara paling kecil dari seri raket Yonex lainnya. Sedangkan XCST05 juga gak mau kalah dong, dia juga pakai bahan tertinggi dan terbaik dari Mizuno, yaitu Japan HM Graphite T46 yang udah dilengkapi dengan hot melt tape yang membuat XCST05 ini bisa dikatakan sedikit unggul ya guys, karena bisa ditarik hingga 30 LBS. Sedangkan AXABER 11 Pro sendiri, untuk yang memiliki berat 4U, dia tuh cuma bisa ditarik sampai 27 LBS aja, dan 28 LBS untuk AXABER yang memiliki berat 3U. Kebetulan, kita dapetnya tuh yang 4U nih guys. Jadi, untuk pengujian mainnya di lapangan, disini kita melakukan 2 kali pengujian dengan memasangkan kedua raket ini dengan senar Mizuno MZ66 dan BG66 Ultimax dengan jumlah sibul dan tarikan yang sama, yaitu 27 LBS. Dan setelah kita coba buat main di lapangan, harus diakui jika Yonex BG66 Ultimax ini emang unggul ya guys, dibandingkan dengan Mizuno MZ66. Tapi, keunggulannya tuh gak yang terlalu signifikan banget lah. Intinya, senar Mizuno MZ66 bisalah jadi alternatif kalau dompet lagi kekurangan. Senar ini tetap mampu mengoptimalisasikan kemampuan raket yang kalian pake. Dan pas aku coba buat main di lapangan, AXABER 11 Pro ini menurutku sih beratnya cukup berbobot ya guys. Kerasa banget bedanya sama AXA-AC05. Tapi, ya maklum lah, kan AXABER ini kan dipake sama pemain nomor 1 di dunia. Jadi ya wajar lah. Kekuatan pemain plus dunia sama pemain kayak kita kan beda guys. Intinya AXABER 11 Pro ini diciptakan untuk pemain-pemain profesional. Bagi yang mainnya pas-pasan, tekniknya masih kurang, tenaganya masih ngos-ngosan, itu bakal kesulitan atau bakal biasa aja pake AXABER 11 Pro ini. Apalagi buat kalian yang kalau mukul masih sering gak pas with spotnya, bakalan sulit twist buat ngeluarin kontrol dan power sebenernya di AXABER 11 Pro ini. Nah, sedangkan untuk Minsuno sendiri, dengan raket yang cenderung lebih ringan, AXA-AC05 ini jujur buat aku pribadi jauh lebih nyaman sih. Buat mainnya get bola di depan enak. Buat defense, swing rotation backhand ke forehand juga cepet. Terus main gebuk-gebukan, powernya juga gak kalah yang dikeluarin. AXABER 11 Pro ini sebenernya enak sih. Enak banget malah harusnya. Tapi ya tuh tadi, percuma kan kalau udah beli mahal-mahal, tapi gak bisa dipake maksimal. Tapi ya buat kalian yang mau ngejar gengsi atau gaya-gayaan, ya silahkan aja sih. Kesimpulannya sih, menurutku, baik AXABER 11 Pro maupun AXA-AC05 ini, keduanya worth it dengan harga yang dikeluarkan. Spesifikasinya sama, warna juga hampir sama, bahannya juga sama-sama pake yang terbaik dari masing-masing brandnya. Teknologinya pun gak jauh beda, 11-12 lah. Cuma kembali lagi, tinggal karakter pemainnya aja disesuaiin. Kalau kalian udah nyaman sama AXABER 11 Pro ini, bersyukur lah guys. Karena secara gak langsung, minimal power sama pukulan kalian tuh udah memadai. Sedangkan, untuk yang nyari raket yang lebih ringan, lebih murah, dan bisa dipake sama pemain biasa ataupun profesional, kalian wajib banget nih nyobain AXA-AC05 ini. Untuk pembeliannya sendiri, kalian bisa cek di e-commerce kesayangan kalian ya guys. Atau, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dari aku. Like jika kalian suka dengan video ini, atau, kalian boleh komen kalau punya pendapat lain tentang 2 raket yang tadi kita bahas. Jangan lupa juga nih, follow Instagram terbaru kita di at magista8.tv dan pastinya, terus berkarya!